Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Lombok Timur apresiasi capaian kerja pemerintah daerah yang telah berhasil meraih UHC. Sementara untuk pembangunan fisik, Dewan mendorong Pemda agar program yang sudah direncanakan bisa terrealisasi dengan baik. Pembangunan infrastruktur daerah menjadi tantangan bagi pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur pada tahun anggaran 2024. Sesuai rencana pembangunan jangka menengah daerah yang telah disusun dalam RPJMD tahun 2018-2023 dikatakan sudah selesai. Namun pembangunan infrastruktur masih menjadi tantangan bagi pemerintah daerah di tahun 2024. Ketua DPRD Lombok Timur Murnan menyampaikan pembangunan infrastruktur daerah yang telah masuk dalam program kerja daerah harus dilanjutkan dan dapat direalisasikan dengan baik. Pembangunan fisik mulai dari tahun 2018 masih banyak yang terkendala akibat gempa bumi dan pandemi COVID-19 yang telah melanda semua daerah. Untuk itu diharapkan program fisik yang telah direncanakan bisa terrealisasi dengan baik. Selain program fisik, Dewan juga mengapresiasi pemerintah daerah yang telah berhasil meraih predikat Universal Heart Coverage atau UHC dalam pelaksanaan program di bidang kesehatan. Mengurangi beban APBD, Dewan juga mendorong pemerintah daerah untuk mengajukan masyarakat yang belum terakomodir dalam APBD menjadi tanggungan pemerintah pusat. Sehingga di tahun 2025, anggaran yang sudah disiapkan bisa digunakan sebaik mungkin. Ini yang menyebabkan kadang itu melambat, itu yang menyebabkan tidak bisa dilaksanakan dengan sesuai dengan target. Karena ada gempa, kemudian ada COVID-19, kemarin yang seharusnya memang sudah selesai begitu berakhirnya RPJPD yang di 2024 ini. Ya harusnya memang tercapai. Tetapi inilah kondisinya yang tidak memungkinkan kita untuk mencapai hal-hal yang sifatnya fisik ya. Tapi alhamdulillah dari sisi kayak universal coverage ini kan sudah tercapai, alhamdulillah kita sudah 95% ini sudah angka yang luar biasa. Nah cuma sekarang agar tidak membuat tani APBD, kita dorong agar ada peran pemerintah pusat agar itu ditangani oleh pusat secara keseluruhan. Dan itu harapannya kita. Dan tentu peran semua pihak. Karena apa ini berpotensi juga ke depan, kalau dia tidak di take over oleh pusat, ini bisa menjadi, ini juga di daerah. Apa namanya menjadi, apa istilahnya tidak bisa kemudian kita menyiapkan pasitas keseluruhan lain, selain hanya kita untuk membayar lebih jauh. Tim Liputan, Selaparang TV, melaporkan.